jadi di tengah mau langsung buat bantal ya sababitengah ya di tengah buat di luar sajalah karena cuaca juga sore ini sedikit cerah di tengah di luar sajalah ya hai sababitengah jumpa lagi di tengah semoga hari ini kita tetap di berkati kita tetap di jokan dan segala coban apapun yang tidak kita inginkan amin maju aja horos buat kita semua sababitengah ini kapas kita yang ada di kebun sudah di tengah bawa ke rumah jadi di tengah mau langsung jadikan bantal ya sababitengah ya kebetulan di luar cuaca cerah tidak seperti tadi pagi hujan sangat deras hari ini cerah di tengah mau langsung buat bantal jadi kebiasaan di tengah dulu di kebun juga di tengah bikin bantal sendiri ya ini juga di tengah mau bikin bantal sendiri ini sudah di tengah sediakan ada benang jahit dan ada jarum jahit juga saya mau langsung gerak ya lumayan nanti dapat mungkin dapat empat bantal ini karena dua bungkus bantal besar di tengah buat empat bungkus yang kecil dapat tahun nanti dapat enam bantal terkadang tamu datang tidak suka bantal yang terlalu besar ada juga yang suka ada juga yang suka kecil jadi di tengah buat bervariasi bantalnya kalau di luar lebih bebas dia ya oke sudah di tengah masukkan di tengah isi dulu yang sarungnya yang besar seperti ini tapi ini juga tidak buat di tengah padat sebetulnya kalau mengisi kapas ini pakai masker tapi di tengah isi pakai masker kalau tidak kemana-mana nanti bisa masukkan dia ke lubang hidung kapasnya ini sudah di tengah koyak-koyak juga kapasnya ya biar ringan masukkan lubang hidung nanti siap di isi seperti ini di jemput balik simpan kalau datang kami itu aneh gak ada bantal aduh aduh ya pusing lipat seperti ini terus kita jahit ditengahkan buat kaki yang pegang di jung sana seperti ini ada Arda mau ngandu bantal boleh itu banyak budak-budak nanya sop di tengah boleh main ya disini katanya boleh dengan senang hati agak sedikit keras dia menyucuk sarungnya ini karena ini sarungnya yang agak tebal sedikit sedikit apa biar rapi jahitannya sudah siap satu sal di tengah ini dia jadi tidak di tengah buat terlalu padat dia ya yang sedang-sedang saja ini dia ini yang di tengah jahit tadi kalau gak tutup hidung gak tertahan sampai di tengah tadi dua ya ini di tengah mau kumpulkan dulu oke ini dia yang sudah siap di tengah sudah jahit juga ini tinggal jemur kita sarung lagi sudah siap dipakai oke ini isi yang kecil ya tapi terlebih dahulu kita masukkan dulu benangnya cuman dia karena kapas asli bawaannya ringan ya karena dia cuman menyusahkan seperti ini selalu di tengah akhirnya selesai bantal bagian yang kecil ini dia ini lebih rapi kelihatannya jahitannya ya oke tiga cuman dapet 4 4 bantal tidur kita langsung selesaikan ya kita cuman dapet 4 bantal tidur ya dari kapas kita yang kita bawa di kebun ini dua sarungnya sisa biarlah nanti ada kapas lagi diisi ini di tengah mau apa dulu kapas kapas ini di tengah dapet 5 bantal tidur ya dapet 5 bantal tidur ya ini bantel kita oke ini dia sudah jadi empat lumayan dan tidak teman-teman takut lagi kekurangan bantal besok rencana kalau panas cuaca cerah kita bisa jemur ini kapasnya terbang selamat menikmati ini agak tebal dia karena tadi dijadikan op dijadikan satu kebanyakan dijadikan dua tidak cukup jadi kita paksa saja jadi satu boleh nanti kita pukul-pukul seperti ini sudah sedikit merata dia ini peyang apa pegal pulak nanti saudara ini dirinya lehernya pulak lebih pegal ya oke dapat empat dari kapas kita oke salam bitengah mungkin sampai disini dulu terima kasih sudah mengikuti bitengah dan pot tengah tetap dukung kita ya seperti itu tadi cara bitengah membuat kapas semoga kita selalu diberkati salam satu hati ingat tetap nikmati jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita tetap bersyukur dalam segala hal dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain karena itu hanya akan membuat kita semakin terkurung tetap semangat menjalani hari-hari kita maja ajar salam satu hati salam bitengah sampai jumpa selamat menikmati